Intro Awan atau Cloud atau Kumo adalah fitur yang paling menonjol dari plot Ichimoku Cloud dan sering digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan tren harga secara keseluruhan Awan, Cloud atau Kumo ini ditunjukkan pada arsiran warna hijau dan merah Perhatikan gambar di layar Leading Span A yaitu yang warna hijau dan Leading Span B yang warna merah Membentuk awan Perhatikan gambar di layar Leading Span A adalah rata-rata dari Conversion Line dan Baseline Karena Conversion Line dan Baseline dihitung dengan periode 9 dan 26 Masing-masing batas awan hijau bergerak lebih cepat daripada batas awan merah Yang merupakan rata-rata dari nilai tertinggi 52 hari dan terendah 52 hari Ini adalah prinsip yang sama yang digunakan pada Moving Average Moving Average yang lebih pendek itu lebih sensitif dan lebih cepat daripada Moving Average yang lebih panjang Ada dua cara untuk mengidentifikasi atau membaca tren harga keseluruhan menggunakan Cloud Yang pertama adalah tren naik saat harga berada di atas awan Dan tren turun saat harga di bawah awan Dan datar saat harga berada di awan Perhatikan gambar di layar Rekan-rekan bisa langsung menentukan mana yang sedang uptrend maupun mana yang sedang downtrend Lalu cara yang kedua adalah tren naik menguat ketika leading span A Yaitu garis awan warna hijau itu naik Dan di atas leading span B yaitu garis awan yang warnanya merah Situasi ini menghasilkan awan hijau Perhatikan gambar di layar Sebaliknya tren turun diperkuat ketika leading span A yaitu garis warna hijau turun dan di bawah leading span B Yaitu garis awan yang warnanya merah Situasi ini menghasilkan awan berwarna merah Perhatikan gambar di layar Karena awan digeser ke depan 26 hari Itu juga memberikan gambaran sekilas tentang support dan resistance di masa depan Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan fokus pada uptrend atau tren harga yang sedang naik Dan perhatikan awannya Pertama, perhatikan bahwa saham berada dalam tren naik dari bulan Juni hingga Januari saat diperdagangkan di atas awan Bisa terlihat jelas di layar ini Lalu kedua, perhatikan bahwa cloud menawarkan support pada bulan Juli Lalu awal Oktober dan awal November Perhatikan gambar di layar Ada tulisan cloud support di sana Bisa di cek Lalu ketiga, perhatikan bahwa cloud atau awan atau kumo ini Memberikan pandangan sekilas tentang resistensi di masa depan Ingat, seluruh awan digeser ke depan 26 hari Perhatikan gambar di layar Ada tulisannya future resistance Ini berarti future resistance ini di plot 26 hari menjelang titik harga terakhir untuk menunjukkan support dan resistensi di masa depan Perhatikan gambar di layar Grafik di layar ini menunjukkan saham yang lain Dengan fokus pada trend turun dan awannya Perhatikan awannya Dan perhatikan bahwa ini adalah trend yang sedang turun Trend berubah ketika saham menembus di bawah support dari cloud pada bulan Juni Ya, perhatikan bulan Juni yang paling kiri Ada breakdown di sana Awan berubah menjadi merah Ya, dari hijau menjadi merah Ketika leading span A warnanya hijau Bergerak di bawah leading span B Yang warnanya merah pada bulan Juli Penembusan awan mewakili sinyal perubahan trend yang pertama Sedangkan perubahan warna mewakili sinyal perubahan trend yang kedua Perhatikan bahwa bagaimana awan ini kemudian bertindak sebagai resistance pada bulan Agustus Dan Januari Perhatikan gambar di layar Cari yang bulan Agustus dan Januari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!